sudah mulai ya ini, halo teman-teman kita wah hari ini mau record nih karena kemarin kan beberapa kali aku dapat masukan dari teman-teman om, bikin video tentang apa ya kingdom management gitu loh, atau jelasin lah, tempat itu gimana ya sudah, akhirnya terus, tak pikir-pikir karena sekarang ROK Indonesia ini kan kok rasanya mulai terguncang-guncang dengan banyak hal yang itu ya, terus juga banyak kingdom muda yang mungkin perlu ya aku buka, entah kalian mau belajar sesuatu atau enggak, itu seterah kalian sih cuman, ini tak buka aja ya ini kebetulan aku di 164 aku banyak ngurus divisinya hmm, bentar-bentar buka daring nggak keluar ya bentar nah ini nih ini 164 punya skema keluar ya ini tempat punya skema jadi kita itu disini tuh ada king terus habis gitu ada high conceal ada prime minister diplomasi ya ini jalannya ke sini semua kita punya team workload team data ini king ini harusnya team workload ini dia bawahnya ini king juga terus team data event, mga, eksekutor supply, resu wah keliatannya kan perlu banyak orang tapi sebetulnya enggak banyak yang merangkep kita disini kingnya kita sudah tahu king sih selalu cuman satu ya king tuh selalu little bear hug dia sendiri ngerangkep di diplo kenapa kok kita pake kingnya itu pertama itu bear orang Thailand gitu loh karena satu kita semua ini gak ada yang bisa diplo jadi zaman aku sambil ngerokok ya jadi pada saat kita zaman 10-60 kita itu perang dulu baru diplo jadi kita itu perang dulu bukan kita tes temen kita mana yang kuat gitu bukan gitu jadi kita itu perang kita kalah terus ya sudah kita kalah ngerti maksudnya enggak gitu terus nanti baru orang-orang itu ngomong kayak ya sudah lah kalau gitu kamu ini dapet ini dapet ke Kingsland apa pernah kita dikasih free ke Kingsland tapi kita gak dapet reward apa-apa sih dan ya gak apa-apa gitu loh memang gitu gitu loh tujuannya itu orang-orang itu pengen membuktikan diri dulu gobloknya itu sih setelah kalah berapa KVK dan kita ngerasa diplo kita saks ya kita ngerasa kita ini sudah kuat banget bisa ngelawan ini ternyata juga diplo kita saks terus yang ngerasa pentingnya diplo kita serain ke bear soalnya kita lihat bear membawa orangnya oke nah tuh kenapa kok akhirnya itu dan untuk memudahkan dia mengambil keputusan di awal ya jadi kita itu lebih ke arah ya sudah bear kamu kan sebagai king ya kamu yang mutusin aja semuanya kita ngikut aja kita percaya sama kamu gitu nah itu king terus diplomasi high council high council ini dulu sebenarnya dari dulu sudah ada waktu aku balik main di nempat sendiri itu dulu ada si nikau terus si lusi siapa 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 terus dia orang-orang yang dianggap penting lah terus habis gitu tapi lama-lama sekarang ini high council ini suaranya lebih ke arah memang konsepnya agak berubah sih lebih ke arah ke suaranya teman-teman kraken teman-teman kraken yang di nempat biasanya kita ngikut kayak voting apa-apa gitu tapi memang tetap ada apa ya fondasi utama yang tak anggap yang kraken-kraken luamah kita salah satu contohnya misalnya Om Stinger ya dia kan sudah banyak sekali berkorban buat nempat ya Om Odin terus ya itulah suara mereka ya tak anggap kalau ya suara yang lain satu-satu kalau suaranya Om Stinger dan lain-lain itu anggap lebih tiga tapi mereka aku juga gak tau karakternya gimana mereka lebih karena saya ikut Om Gigi aja terserah turin gitu itu tapi tetap penting lah tak bilang gitu karena ya kebahagiaan kita disini itu kan apa ya maksudnya kraken ini yang span kan aku juga pengen mereka nyaman ya bukannya aku membendah-bedakan gitu tapi kan ya di bank aja juga karena ada nasabah ya kita kan juga tau lah di bank sendiri kan ada nasabah prioritas tuh itu ya kebetulan dia konsil juga turunnya nanti ke warot oh sorry kita bahas dulu ke prime minister prime minister ini sebetulnya gak dibilang perlu gak perlu juga tapi sebetulnya aku ya sebetulnya gimana ya Barry itu sebetulnya pengen turun dari king terus dia bilang Gigi-Gigi kamu jadi king aku gak mau soalnya bahasa inggrisku broken banget bro bahaya gitu loh bahaya kalau misalnya sampai aku maksudnya ah tapi kalau misalnya bahasa inggrisku mbleketek nanti akhirnya orang bisa nengkepnya jadi B bisa jadi C bisa jadi D gitu aku gak mau usah aku bilang Barry gini aja kamu ngurus eksternal urusan luar negeri yang dalam negerinya ya yang dalam negerinya nanti coba aku yang handle tuh terus kita terus punya tim bebas sih recruitment ya gak gak terikat apa-apa ini tim berdiri sendiri sebetulnya terus kemudian workload semua juga dirangkep kok dari highconcil Pak RT suaranya dideggerin dia sendiri sudah workload nah terus kemudian ada tim data kalau kalian yang kemarin ngeliat mergeringnya apa PDF-nya 1v sama 6.4 kan bagus banget ya pertama aku sudah bikin script aku bikin scriptnya seret terus habis itu aku mikir ini kalau misalnya bocor terus bentuknya kayak soal UTS gini waduh ini sorry gak profesional dan aku paling gak suka banget gak profesional aku suka sesuatu itu yang enak dibaca orang baca itu ngerti gitu loh maksudnya itu apa karena apa itu satu ya karena gini kalian kalau lihat di discordnya 1664 itu ada 1300 orang yang gak semuanya aktif kita ambil 50% nih berarti itu 600 orang kita ambil lagi 50% 300 orang kalau 10 orang baca PDF atau sesuatu dan mereka tidak paham otomatis mereka bertanya ke kemungkinan besar ke aku ke ARK atau ke The Devil dari 10% dari 300 orang itu aja sudah 30 orang bro berarti aku bisa ngurusin orang 30 itu seharian gitu loh makanya aku nyari sesuatu itu yang bahkan itu bahasa itu kita aku tanya nih ke siapa ya kayak ke terus gitu gini kalau gini gimana akhirnya sampai penyampaianku ini kan selalu kurang bahasaku kan kasar ya agak primitif ya tak kasihkan ke sana ke sana sana tolong kamu ubah ke bahasa yang lebih formal supaya orang lebih enak bacanya supaya lebih ngerti nah terus itu pun nanti masih dikoreksi lagi kayak kemarin itu kita bikin itunya berapa hari seminggu gak salah ya pdf-nya ya minggu nanya-nanya juga ke beberapa orang ke sik siapa ya banyak sik juga itu dari tim data bikin-bikin form itu semua tim data kerjaannya pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan tim data ini ya luar biasa sih kalian yang nakal ya teman-teman yang nakal yang suka ngisi kalau diminta HOH-nya suka meleset-meleset itu di cek satu-satu bro sama tim data dan ya pasti ketahuan tapi kita gak negur kita ketawa ya cuman itu artinya kalian minus attitude di kita gitu nah sudah jadi aku lupa tim data isinya berapa ada terus ada piki siapa-siapa terus jadi mereka itu oh cik fai juga jadi mereka itu kalau misalnya ngurus ini ya kamu dari nomor 1 sampai nomor 50 kamu yang ngecek nomor 1 habis itu 51 sampai ini kamu yang ngecek kayak gitu mereka kerjasamanya itu data kemudian ada event ya tim event sih juga biasanya gabungan dari semua officer mereka yang nanti di group officer ngomong ini enaknya kapan ini enaknya kapan ada yang ngurus AOO juga ya itu biasanya juga nanti gabungnya di tim teritori kayak OMS gitu AOO disini AOO disini AOO disini MGE itu ada juga aku termasuk di MGE aku masuk di data aku masuk di workload di MGE ini kita ini yang nentuin memang biasanya yang bikin listnya itu adalah aku habis itu tak lempar ke orang-orang di tim MGE terus tanya dia nanti aku ini gini 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 ini gimana setuju apa enggak sama kita lihat nanti dari perilakunya mereka bermain bagaimana ya orang ini suka field minta garison oh kita yuk oh biasanya dia lebih suka field ya sudahlah bukannya dia gak mau garison tapi setiap kali nanti butuh garison kebanyakan rata-rata marchnya sudah di field gitu ya terus habis itu ya itu gak salah itu normal nah akhirnya oh ya sudahlah kita kasih kepalanya biar dia agak slow aja bikinnya karena kalau misalnya dia random TP mungkin dia butuh garison update ya kita kasih itu terus kadang kadang F2P yang sudah punya 700 kepala terus dia mau summon satu komender misal nih Chandra biarpun gak terlalu bagus di field tapi dia ngerasa apa ya aku mau pakai ini om ya soalnya Nevsky ku semua Xiang Yu Johan ku sudah jadi semua aku butuh Mars lagi nah itu kita kasih lah 10-20 kepala atau berapa kepala untuk dia summon abis gitu di expertise nah jadi biasanya kepala yang sampai 50-50 itu buat kraken nanti yang bawahnya ini buat support dulu ya kemudian eksekutor eksekutor ini biasanya memang ya aku juga di eksekutor aku yang nentuin date weight aku yang nentuin orang-orang yang low kontribusi ya orang-orang yang tak lihat sudah mainnya gak jelas sudah bukan buat untuk perang itu semua di eksekutor terus terakhir ini yang paling penting juga kita di supplier risu kita aku sudah terakhir itu aku sudah ngomong ke orang-orang aku ini gak mau kalian cuman apa ya macul jual macul jual macul jual gak isah soalnya kenapa ya kalian dihitung sebagai populasi tempat ya kalian harus sama seperti kayak di Korea gitu karena masa kita sedikit bro masa kita sedikit kita perlu wajib militer aku ngomong ya tapi wajib militer aku juga gak minta dari akun utama aku cuman minta kehadiran kalian pada saat perang bagaimana kalian ngisi AF dengan itu ya salah satunya yang bisa kita lihat ya tadi yang di ini ya seller eso di tempat kita yang aku di grup yang terverifikasi itu 71 kayak kemarin kita mau bikin seperti ini ya tinggal 71 orang ini aku ngomong kalian coba deh random TP satu orang aja pakai satu farm akun kalau mau lebih silahkan gitu ya ya kalau misalnya seperti ini sudah 71 orang misalnya dapat nih aku ngomong dapat 20% aja dapat 14 TP tertutup itu sebetulnya sudah bagus banget ya pada saat perang kalau misalnya pagi kotanya besar kita bisa masuk-masukin ke ini gitu kemudian di warlord sendiri dibawahnya ada tim territory tim territory kita dulu dulu itu masih aku itu masih ngatur banget aku kalau sekarang aku lebih lepas sih lebih ke arah Uncle Lucy sama Melly jadi kayak cuma koreksi aja sih kita ini cuma koreksi kayak apa ya oh ini perlu ditebelin rasanya titik perangnya itu nanti disini ini perlu ditebelin itu aja sih ya terus kemudian ada tim riset ini Pak RT ya seperti teknologi armament apa-apa armament mungkin kita belum ya karena baru dapet apa ya maksudnya armament itu kita masih masih sedikit lah kita dapetnya itu masih sedikit karena armament ini perlunya apa gitu loh kayak perlunya lebih baik ngejar old image lebih baik ngejar inscription atau ngejar attribute itu kan yang penting attribute itu sebetulnya kalau ya attribute sebetulnya kayak di KVK ini kan kita banyak nambah attribute dan itu kan sakit keras banget terus kemudian tim yang paling penting lagi adalah pilot pilot ya bahasa kasannya joki nah sekarang aku mau jelasin lagi ya lebih detailnya ya disini kan king tadi sudah dikasih tau ya kita pengambilan keputusan tapi kalau pengambilan keputusanku itu lebih ke arah kalau yang kecil-kecil sih gimana aku sih biasanya yang memutuskan sendiri tapi kalau sudah kayak keputusan besar kayak kemarin migrasi aku tanya ke Bear gimana gitu terus ada ada informasi apa semua tak kasihin ke Bear ini gini 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 terus aku tanya terus pokoknya pandangannya dia high council juga ini terus bukan high council sih aku lebih ngerasa kayak fondasi fondasi ya lebih ke arah kraken foundation ya foundation yang utama fondasinya tempat yang utama nah terus abis gitu ini aku tanya kalau misalnya kayak gini gimana itu sih ya diplomasi diplomasi terakhirnya aku baru masuk sih diplomasi ini terakhir aku baru masuk karena ya aku pengen tau pengen tau gimana pengen tau gimana terus ya ya wis terus oh ya sorry tadi kita balikin rekrutmen kita punya tim rekrutmen sendiri kepalanya umjet arka juga ada mas bro disini naga bonar juga masih disini rekrutmen ya pasti kita nyari orang-orang yang kita mau rekrut ya dari start dari apa kita tentukan semuanya preparation gimana nanti pun di interview ya seleksi juga buat yang mau masuk gimana internasional juga kita interview kita jelaskan di nampat ini bagaimana dan setidaknya orang yang pada saat datang ke nampat ini dia sudah kenal dengan orang-orang rekrutmen jadi dia punya dia ini gak kebingungan untuk nyari temen gitu loh ada sesuatu yang bingung dia bakal kontaknya ke omjet gini gini terus kita diskusikan kita bahas supaya mereka ini nyaman bermain jadi jadi seperti pendampingan kalau kalian mungkin kalian dulu kalau aku ya aku pada saat aku masuk kuliah masuk kuliah aku sebagai mahasiswa baru itu ada mentor pembimbing yang harus gimana gimana ya terus aku tanya ke dia kalau misalnya karena kan kuliah kan sistemnya kayak SKS itu kan sesuatu yang baru SKS apa kita bingung kita harus tanya ke siapa kalau dosen kan memang dosen membimbing tapi kan agak susah agak susah lah gitu loh beda kalau misalnya kayak yang umurnya agak sepantaran kita yang kayak jadi kakaknya kita untuk senior mendampingi nah fungsinya rekrutmen itu disitu jadi orang itu pada saat main di nampat se-fighter apapun tapi dia gak kehilangan arah karena sudah ada pendampingan dari tim rekrutmen itu ada yang bisa ngarahin mereka lah ya sampai mereka nemu rolnya masing-masing di nampat ini gimana nah terus kemudian kita punya warlord warlord ini kayak Sihau Excalibur Arka Aku Pak RT siapa lagi ya Misonza kita disebutnya sering banget ya pokoknya banyak lah gitu loh kenapa warlord ini adalah penanggung jawab warnya bahkan kita ngambil warlord juga dari tim pilot jadi kita gak merendahkan karena dia F2P event dibayar bulanan gajian atau apa ya tapi bocil-bocil ini kalau misalnya mereka paham game ya bocil-bocil itu serem bro di game apapun tuh bocil-bocil itu serem kalau kita yang sudah tua ini kita kepikirannya sudah kepecah sama keluarga anak terus habis gitu juga pekerjaan sedangkan kalau misalnya bocil-bocil mereka fokusnya main bro mereka bisa gila-gilaan itu sih ya nah itu di warlord jadi warlord itu selalu kontinu di setiap kita memang kalau kalian bilang wah dontennya nempat parah gini enggak kita sudah ada timnya kita itu cuman kalau musuhnya kita memang full terlalu banyak Eropa Amerika ya kita sendiri berat kemudian tadi warlord tim data event MGA ya tim data sudah territory ya terus ini tak jelaskan lebih detail lagi ini tak ya sudahlah aku buka kartu terserah kalian mau belajar apa enggak atau mau nyinyir silahkan sebentar ini di mana kita ngomong dulu nih jadi setiap kali preparationnya nampat mau masuk KVK kita selalu melihat dulu siapa sih kingdom yang regis ini nah dengan itu terus kita hitung nanti kira-kira kita dalam satu map itu akan ketemu siapa saja disitu diplomasi ketemu siapa saja disitu diplomasi akan gerak teman-teman ya tim diplomasi ini akan gerak ini 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 kita ngajak ngobrol kingdom kingdom yang akan jadi pesertanya nah king sama diplomasi jadi satu ya sama PM aku juga disitu oh aku punya teman disini aku punya teman disini oh bisa gak kita hubungin terus juga ada biasanya ini cik diwe cik diwe itu kalau disini itu dia itu the mother of nampat cik diwe mungkin di paling atas ini ya the mother of nampat dia itu mamanya nampat dia bangun tidur aku gak tau wanita di tempat lain seperti ini gak pokoknya dia itu bangun tidur ya dia pasti ngecek run ini dimana run ini dimana run ini abis itu dia pasang coalition marker ini run AP ini run training ini run ini run ini jadi bener-bener mamanya nampat kamu kalau marah ke cik diwe parah kamu berarti kamu marah ke mamamu ya itu bener-bener terasa kasih sayang seorang ibu gitu terus abis itu kita ngatur kita back to laptop ya tadi sebelum masuk AVK diplomasi kita ngatur dulu ini gini-gini ya kita cari cerita lah pokoknya termasuk ada saat KVK nya lawan 1945 boleh buka kartu gak sih boleh lah ya itu sudah setahun lalu jadi gini waktu itu kan kita bisa lawan 14-12 14-12 tempat sama 708 lawan 14-12 14-12 sendiri itu terkesima dengan permainannya kita dan akhirnya salah satu orang penting di 14-12 ini dekat sama si Bear nah kenapa kok 8-46 pada saat itu akhirnya milih 64 dia nyoret 1945 terlepas dari drama ya jadi si Bear itu tidak maju langsung ke laguna dia meyakinkan karena si Bear tahu di 8-46 itu banyak orang Arab nah si Bear ini dia majunya lewat si temennya yang di 14-12 ini 14-12 ngobrol ke orang-orang Arab yang di 8-46 orang-orang Arab ini akhirnya yang ngomong gitu loh dia yang speak up kelihatannya kalau ngambil temen tempat lebih seru deh dan gini 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 dan kita meyakinkan kalau kita bakal fact sampai habis dan memang kan kita sama 45 yuk beda jauh bro seperti kita lawan si Thunder Camp ini tapi kita kan bertahan berapa lama dan kita pada saat itu sudah bojo kita pada saat itu kondisinya itu bukan 7 kita itu 6 bener-bener 6 karena kita bener-bener capek fisik juga nah itu ya jadi Diplo itu seperti itu seperti kita itu kita ngomong kayak main catur nah setelah settingnya jadi biasanya nanti mulai ngobrol ke warlock aku biasanya trigger-trigger dikit ke team recruitment nanti aku ngomong ke supplier resu gitu kira-kira stockcon dong berapa sih resunya kita di KD ya terus kemudian nanti NGA pun aku perlu karena aku perlu ngatur karena aku tahu kurang lebih nanti kita akan perang dimana berapa titik kita ini perlu commander garison sama rally siapa yang akan jadi new meta ya kayak si herakles ini sudah siap kita besok ada 4 atau 5 herakles kalau tarik kita punya banyak lah sudah siap tarik mungkin ada 5 atau 6 yang bisa siap rally gitu terus abis itu sudah aku nanti mulai ngetrigger ke kraken-krakenku untuk mereka persiapan kalau misalnya ini KVK ini kelihatannya lebih mudah beli resu sekian ini harus makstek kita harus makstek kita harus gila-gilaan itu juga tak sampaikan semua nanti ke krakenku jadi kita itu lebih karena persiapan persiapan kita mau masuk KVK itu seperti apa nah begitu sudah kita masuk kurang lebih kita akan tahu di camp mana akan kita jatuh teritori disitu akan kerja dan sudah tahu juga ini interface yang KD mana yang mau masuk juga rata-rata kita sudah tahu karena kita sharing info ke KD-KD lain kita sudah tahu rata-rata seperti itu tim teritori tim teritori habis itu tim teritori yang akan kerja kita sudah kasih tahu ini kita kesini 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 kemungkinan nanti musuhnya akan misalnya musuhnya di atas nah musuhnya di atas kita kelihatannya harus ke atas dulu ini ini jadi semua itu sudah objektifnya jelas aku sambil bikin minum misalnya banyak rokok jelas nah sampai semuanya bahkan oh iya aku lupa satu ya di tim teritori itu kan ada anak-anak yang megang banyak aliansi ya mereka setiap off-season selalu ditarget tapi kita bantu juga kita bantu dengan reward ya kvk apa itu kita bantu mereka harus punya 40 juta aliansi kredit tiap aliansi yang makstek semua itu kita atur bahkan peta di 64 itu pun kita atur kita ada bahkan kita ada buku PDF nya iya kita punya buku PDF nya untuk tim teritori itu kita punya sebentar mana mana 164 nya mana ini kok ilang ini Lost Temple 164 aku sudah pernah bilang di live ku ya kita punya aliansi utama itu sebetulnya 3 PL LG sama AM AM itu dia bisa tuker buff disini sama LG karena dulu AM ini adalah LG LG ini dulu AM atau WN aku lupa gitu loh terus abis gitu kita tuker kita tuker karena ya kalau misalnya LG nya sudah gak bisa ini kita masih bisa pakai si ini AM untuk perang dengan tuker buff ya ini tanggap sesuatu yang next level next level untuk di yang kita belajar di 64 karena di 1060 dulu gak seperti ini 1060 patent dua aliansi itu sudah gak bisa dirubah kalau misalnya kita rubah ke ini ya mati nanti aliansi sudah gak bisa dituker buff ya ini juga siapa yang bikin seperti ini Cik Diwi Cik Diwi makanya Cik Diwi itu diem-diem gitu luar biasa makanya yang nentuin ini juga kalau kita misalkan aliansi yang utama yang pegang LT pegang apa itu tuh ada minimum kreditnya lebih tinggi jadi per aliansi yang pegang ada sanktum kayak altar kayak serain kayak itu ada kredit aliansinya lagi ada syaratnya lagi jadi benar-benar harus tinggi jadi aliansi par yang pegang altar sanktum gitu-gitu di kriterionya makin di Sona ini Sona 3 semua yang boleh masuk hanya orang yang di member aliansi utama memang ini ada yang alian akun farm aku tahu dan aku merem karena ya sudah lah tapi untuk orang-orang yang di akun farm akun farm atau apa namanya supplier resu itu semua tidak boleh di Sona 3 kenapa ya karena terlalu sempit mereka semua harus di luar tapi di luar semua bebas dinampak sendiri kita budaya kita untuk kita nge-push apa namanya speed up itu kurang lebih kita selalu open barbarian fort aku sudah selalu bilang satu barbarian fort hanya boleh diisi orang yang buka dan satu orang jadi dua orang itu sudah jalan dua orang ini sudah jalan nah kemudian nanti kita dapat dari mana dari situnya kita akan selalu dapat itu dari ini gift gift ini kita selalu dapat kemarin kalian tahu sendiri kita levelnya berapa besok kita ke 10-34 kita bakal pegang nafi levelnya gak salah 21 justru kita bahagia 25 justru kita bahagia karena itu lebih cepat cepat kita tidak peduli dengan ini level 40 kita lebih peduli dengan reward ini memang berat om ngabisin apenya ya memang tapi gimana lagi dari sini itu semua dapat manfaatnya hari ini kita perang memang aku yang spender borong di misterius shop dan memang ya ini ku aku dibandle terus lah aku speed up ku di perang ini kemarin ditung lambah sekitar 2 tahunan jadi bukan berkurang nambah terus ya pokoknya cara recovery nya itu ya ini secara kamu harus ngatur ini kamu harus ngatur teritori jadi kalau kamu punya kingdom muda dan kamu sudah settle settle up dengan itu dan kamu belum masuk kvk yang berat belum masuk kvk yang berat kamu harus mulai menata dalam kingdom mu ini secara teritori karena itu sangat penting banget sangat penting banget aku sangat apa ya sebetulnya gak rela sih aku ini pergi dari 64 gitu loh kalau bukan 1v yang aja gak rela cuman ya gimana lagi karena secara mapping di 64 ini kita itu bagus banget itu ya sudah secara secara sda nya ini sudah sehat banget secara mapping nya kita cuman ya wis lah kita pergi itu lagi terus kemudian teritori riset pilot terus ini proses tadi ya tim teritori kemudian kerja dia akan ngatur gini 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 biasanya nanti dari peta ya aku sih langsung antara ya tidak oke jalan jalan tim teritori sendiri ini mereka sudah punya orang banyak dan mereka ini yang ngatur nanti pada saat kita mau open pass mereka yang fokus pada bangunan mereka tidak terlalu fokus pada perang jadi kita punya tim sendiri yang akan fokus pada bangunan kenapa aku berbuat seperti itu pada saat lawan 45 orang warlord dicampur orang teritori akhirnya apa benteng pertahanannya kita gak jadi-jadi di belakang karena warlordnya ini kasihkan perang kasihkan gebuk disitu aku ngerasa gak bisa kayak gini harus ada tim teritori sendiri yang bener-bener fokus pada teritori poin kontribusi kita kasih bonus aku gak akan kasih lebih tapi aku ngasih dia tidak akan masuk list date with dan poin itu akan cukup kalau dia perang bagus dia akan masuk ke non-member permanent tapi kalau misalnya dia perangnya biasa dia setidaknya akan masuk rolling jadi nothing to lose ya kan dan aku juga orang-orang yang device-nya sudah agak kurang mumpuni biasanya tak larikan ke tim teritori kalian lihat sendiri kemarin waktu lawan thunder kenapa terutama untuk awal war kan biasa nge-lag kalau usah belakangan mereka sudah bisa santai jadi kenapa kok seperti itu gitu ya makanya kemarin kalian lihat pada saat kita lawan thunder camp bangunannya kita cepat banget orang yang bukan tim teritori gak boleh ngisi flag hanya tim teritori yang boleh ngisi flag itu sih jadi kalian kalau sudah perang kecuali kalau misalnya dia tim teritori bikin AF dropping satu street dia pas rendem TP di sebelah AF-nya itu ngisi itu silahkan ngisi karena kan cepat kenapa kalau misalnya orang biasa orang member yang lain non-tim teritori gak boleh ngisi flag karena jumlah trup buka aja gak apa-apa nanti kan lama-lama orang paham jadi jumlah trup itu menentukan jumlah dan jenis trupmu itu menentukan kecepatan bangunan kalau kalian dulu ngeliat kita lawan 45 kenapa bangunan kita bisa cepat banget karena hanya saat per orang itu ngisinya hanya 100 ribu dan harus T5 semakin banyak orang dan jumlah trupnya T5 itu bangunannya akan semakin cepat makanya mungkin sadar atau enggaknya kalau misalkan kita lagi drop AF terus kita di rally kita isi reinforce reinforce itu kan orang makin banyak isinya waktu itu turun waktu bikin AF nya turun nah tim territory sendiri termasuk tim yang penting sebetulnya orang kalau banyak yang ikut tim territory aku malah seneng karena game ROK ini sebetulnya salah satu yang penting adalah building gimana kita harus cepat jadi building dan jadi dan tepat tak lihat banyak kingdom yang A atau imperium bawah mereka itu gak punya struktur seperti ini tak lihat jadi mereka itu masih asal-asalan makanya kalau awal open pass kita ketawa aja makanya kayak si Wanvi aja kemarin kalah bangunannya sama kita kalah cepat kan yang di pertemuan pertama tapi sayangnya kita kalah secara secara perang di fieldnya itu sih tapi ya makanya itu kita ngerasa oh anjing itu tim apa namanya tim territory building kita gak kalah sudah gak perlu diperbaiki berarti nyari kesalahannya dimana di field gimana cara kita meningkatkan kualitas fieldnya gitu oh berarti harus dari recruitmentnya kita dulu kita harus masukin filternya disini nih itu ya memang mikirnya jadi dari situ step by step habis tim teritori kerja workload workload yang memang kebanyakan sih kayak open pass gitu kita ini biasanya langsung kita nentuin no open pass kayak kemarin kita ini baca dari flaggingnya musuh musuh yang bagus tidak akan membuat flagnya itu dengan tergesa-gesa contohnya si kampret 10-3-4 ini dia agak lama gitu loh kemarin ini agak lama karena dia mau lihat movementnya kita juga gitu loh pada saat akhirnya kita tumpuin AF sengaja aku sengaja nge-trigger mereka untuk ini loh tak tunjukin kita itu bakal numpuk AF disini kita gak mau nyerang kalian disini baru mereka bangun disini aku ngerti banget makanya aku ngomong pada saat meeting malam kumpul-kumpul malam aku ngomong ke PRT keliatannya sehari atau dua hari lagi sudah bangun AF mereka disini ini sudah pasti bangun AF terus kemungkinan yang kemarin itu yang mana ya aku lupa pokoknya salah satu yang ada gak connect itu bisa diputus NN AF enggak nanti mereka pasti ngedrop disini oh iya iya nah aku gak tau NN AF kemungkinan besar nanti bakal disini aku gak tau juga bakal dimana mungkin backup si C79 itu ya nah kemarin kayak gini posisinya kita ini bakal menerkah dari map ini musuh ini maunya seperti apa mereka bakal defend disini mereka kan bener ya tapi mereka gak disini ini agresif banget sih menurut menurut kita ini agresif banget kita disini ini agresif sekali ini petanya ah ya bener ya di area ini itu agresif banget kenapa karena ini kita itu ngitung tim teritori kita itu ngitung ini berapa flag berapa flag berapa kecepatan pembangunan flagnya nah akan abis itu tinggal dikali berapa flag kekejar gak ini lawan 9 flag kita 10 flag waktu itu mungkin dihitung waktunya andai misalnya kita musuhnya kita ternyata kuat dan kita gak bisa ngejar oke lah kita tinggal belokin flag seret kita nge-over drop-nya AF disini sudah karena AF musuh pasti sudah jadi kalau dia kuat ya dia sudah pasti jadi kita ketemuin sama AF juga itu nah harusnya kemarin kalau si thunder camp itu mau dia harusnya disini disini tapi andai pun disini kita juga tahu dia gak ada objektif gak ada objektif disini karena begitu pas 5 kebuka 307 bakal turun nah kemarin kita juga mikir kemungkinan besar apakah mereka disini kalau mereka nutup disini ya pakai AF karena disini kan dia bisa nge-flag nih terus dia nge-over AF terus abis gitu dia bisa nge-over flag dia jaga mati-matian terus dia nge-dropping AF disini yang kita takutkan nanti pada pas 6 ini open 1v nya terus dia bikin AF 1v disini itu bahaya karena begitu 1v punya grounding disini waduh dia punya support feed kuat banget nah tapi kita juga mikir apakah kalau misalnya itu terjadi kita akan nutup nanti disini ya begitu pas 6 kan jeda seminggu ya jeda seminggu kan kingsland nah jadi 1v akan useless dia disini karena sudah terlalu jauh untuk ke siki untuk nusbol dari belakang dia sudah pasti fokusnya ke kingsland nah jadi kita mikirnya itu kalau terjadi seperti ini gimana kalau ini ini gimana ini gimana ini sudah aman ya memang kayak oh ya risiko ya pasti semua ada risikonya tapi kita disini sudah aman nah ternyata ya kita bisa ngandangin dengan cepat untuk random TP pun jadi teman-teman kayak kemarin teman kita yang tak putuskannya disini adalah karena PK ini lebih kuat ya aku ngerasa PK ini harus diisi sama Kraken PL ini diisi sama Kraken dia harus mukul dia harus menjarain PK disini kalau dia larinya kesini tapi aku juga mikir oh ini juga bisa loh dia kesini langsung bikin disini terus ini keluar nah tapi kan gak bisa ternyata mereka kan ke kanan tapi langsung kepotong kan sama iya kepotong sama flagnya kita ini disini tadi ada yang masuk oh enggak nah ini ya nah disini kemarin aku masukin adalah kualitas Kraken yang nempat kualitas disini yang kuantitas orang-orang semuanya mau F2P mau apa ya pokoknya gak tak pilih itu semuanya akan disini tetap ada pendampingan 1-2 Kraken dan aku bilang kalau misalnya kalian random TP kalian sudah di depan pas ya terus kemudian apa namanya kalian sudah disini ya sudah kalian backup sini aja gak usah maksa disini itu pun terjadi kenapa kok disini tak kasih masa karena aku tahu ini kingdom muda KP KP-nya kecil KP-nya kecil dan aku ngerasa kualitas masa F2P-ku secara akun dengan kita sudah melewati banyak KVK mereka punya equipment dan aksesoris lebih baik dan cara bermain mereka akan aku lebih yakin lebih baik karena itu tak arain disini itu ternyata ya sudah bahkan untuk random TP ya teman-teman kita itu juga kasih tahu layar kita itu juga kasih tahu ke F2P kita kalian kalau mau random TP gak apa-apa kurang lebih ya city kalian itu akan aman di daerah sini kenapa seperti itu satu pada saat open pass orang tidak akan mencari kota kalian ya aku open pass ngeliat satu march-nya si siapa misalnya Pak Irte musuhku ya Pak Irte disini aku gak akan cari Pak Irte ini kotanya dimana karena aku akan sibuk perang aku akan sibuk ke depan pass ya itu tidak akan terjadi kecuali kalau kebetulan kelihatan ketemu dan kalau dalam jumlah besar musuh akan bingung bro musuh itu pasti akan keluar 5 March pada saat dia mau open rally dia akan mundurin dulu atau trupsnya sudah mati nah acuannya apa acuannya adalah jarak dari open pass dari pass ini ke kota kalian berapa itu kurang lebih harus dihitung kalau misalnya 10 menit maka kota kalian akan aman kok bisa om ya karena gini ya caranya disini kalian random TP nah disini kalian random TP jarak 10 menit musuh open apa rally adalah 5 menit betul ya kalian sudah gak boleh perang kalian harus main agak defense mundur misalnya kalian jaga bangunan atau apa jarak dari sini adalah 10 menit berarti 15 menit war frenzy maksimal di 15 menit kan 15 menit nah paling kalian kena berapa hit aja sudah kalian sudah bisa bubble aman kota kalian habis gitu mereka cancer rally digebukin bro sama temen-temen kalian selesai iya dan mungkin salah satu yang kita bilang juga ke yang F2P gak usah takut yang random TP ini kita banyak yang random TP ini tak bongkar ya karena kalian mau ngikutin ini aku sudah ada counternya bro gak apa-apa aku sudah mikir aku sudah ada counternya gitu karena aku ngeliat videonya Mr. Wind dia ngeliat itu orang sudah pasti banyak ngeliat pasti banyak ngikutin dan aku mikir gimana cara ngonter hal ini aku sudah aku sudah tahu aku harus berbuat apa besok ya itu itu jadi cara mainnya kita open pass kita akan berbuat seperti itu nah apalagi ya itu oh ya salary supplier sudah executor ya oke kita bahas sekarang apapun yang terjadi KVK menang dan kalah kita harus drop imper betul betul bukan betul ya makanya disini aku sebagai ya aku disini sebagai orang yang menghubungkan ke semuanya ya aku langsung ngomong ke tim data ayo cepat kita tutup aku mau tahu hasil datanya gimana nanti kita lihat habis gitu terutama yang power besar terus kurang ininya perangnya mereka diurutan berapa terus mereka ini cenderungnya dengan power berapa misalnya orang dengan power 150m tapi dia diurutan cenderungnya dengan orang power 80m aku gak akan sungkan untuk minta dia drop di 90 atau 85 seperti itu aku gak akan sungkan karena memang ini ya kecuali kalau misalnya dia sudah izin om aku apa sakit atau bukan izin aku lebih ke arah biasanya kalau orang izin ke aku aku ngetiknya hmm hmm aku sudah agak males aku ngurusi gituan apalagi cafe kabret terus itu kecuali kalau ada orang jawa ngomongnya susulan atau ada apa ya misalnya kedukaan mendadak atau ada urusan gimana itu mendadak jadi bukan yang izin gimana ya sudah lah aku memaklumi gitu loh dan kontribusinya dia sebelumnya bagus apa enggak itu ya nah ini disini biasanya data sudah masuk ke aku nanti biasanya tak olah gini 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 dan sekarang anak-anak tim data ini karena mereka sudah terlalu sering ngeliat siapa yang low country mereka sudah bisa bilang om GG ini loh ini loh ini loh kalau dulu gak bisa om GG aja yang mutusin tapi aku memang ngomong kalian ini kan banyak ngeliat data kalian putusin aja kasih aku masukkan ini 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 jadi sekarang itu lebih enak tim data ini filternya mereka sendiri juga yang ngatur member-member yang harusnya tetap di NG harusnya di PL sebagai rolling ini nih kalau misalnya mereka ini kayak ada member yang curi-curi ya BT mereka ini nanti aku yang kena biasanya om GG ini loh ini aku yang disuruh negur brengsek dan biasanya aku mangel gitu loh soalnya aku diampui sama cewek-cewek di tim data bro tulung loh udah kick aja udah kick aja gitu loh ya dari sini nah biasanya kalau sudah aku sudah megang datanya aku lari ke tim recruitment berapa sih nilai berapa B yang mau masuk ke KD-nya kita top di luar top 300-nya berapa top ini-nya berapa aku ngitungnya nanti ya berapa sih power power kingdom-nya kita ini penting ya terutama kalau kamu king atau kamu manajemen kingdom bagaimana kamu cara menurunkan imperium ya gimana kebetulan aku pakai eroka board dari hari terakhir tak tarik semuanya itu ya terus tak ambil top 300-nya tak jumlahkan dari tak jumlahkan ya tak kasih range untuk kita misalnya kita di 26,5 jangan kita misalnya di 27 28 27B 27,2B gitu ya terus untuk drop imperium kita perlu 25B maka dari situ nanti aku akan ngitung ya 25B oh berarti kita di eh kita misalnya di 26 20 jadi berapa 26 lah sorry di 26 sebentar aku tak buka Excel lah biar enak skema ini sebentar sebentar video window capture window capture sorry sebentar sebentar window capture microsoft Excel nah oke ya misalnya nih ini bakal kecil gak tulisannya ini tak sum nih kesum ya kesum kan misal ya imperium itu dia di 26,5B terus kemudian kita kingdom 164 164 matchmaking MMR ya ini top 300 itu kita di 75,7 77,7 ini misal nih maka ya nanti yang tak buat adalah dari data tadi listed width terus kita mau kemasukan berapa nih misalnya dari recruitment kita kemasukan 3B nah berarti ini kan kita disini adalah totalnya dari 30 kan 30,7 berarti kita harus disini turun ini tak total ya total ini waduh gak keluar sorry ini 30,7 B ya 30,7 B berarti kita harus turun adalah 3,5 B betul ya iya kan nah berarti ini harus turun target turun 3,5 B target turun adalah 3,5 B nah disini berarti ya aku ngitung top kita 300 berapa ya 325 325 top 325 itu mereka harus easy hospital easy hospital kurang lebih biasanya aku 600 harusnya full 690 690k ya 690k dikali 300 ini adalah kita turun ya ya ini sudah pasti turun dengan apa namanya ya eh kok cuman 200 7 salah nih kurang 0 nih kita sudah pasti turun segini 2B sekian berarti kurang targetnya adalah kurang kekurangannya ya 1,5B ya tinggal 1,5B ini tak cari dari orang-orang yang deadweight dan pendosa-pendosa yang harus disero ini dan itu selalu ada kalau misalnya nggak ada ya delete growback kayak kemarin kita paling maksa banget kita delete semua growback itu sih karena kita juga nggak ada acuannya kita semua delete semua growback kita memang buka form buka data tapi ada yang nggak ngisi itu sih kalau yang nggak ngisi pasti ketahuan pasti ketahuan kalau misalnya ada orang punya growback dari gold pitmu dari apa dari feelingnya anak-anak dari feelingnya anak-anak dia ngecek ke satu orang terus anak eksekutor coba fotoin data troopsmu bisa nggak bisa lari data troops ada yang iseng kayak Eskalibur yang di scoutin jadi kita pasti itu pasti ketahuan kalau misalnya nggak ketahuan ya mending kamu pasang loteri itu kamu lagi hoki banget itu ya nah cara kita turunin itu seperti itu bukan kita nyuruh orang mati-matiin troop nggak jelas paling jelek kalau kamu mau mati-matiin orang troop nggak jelas ya kamu punya data top 300mu ya si kampret misalnya si kampret cubo si 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 opo lah ya misalnya dia punya power 150 juta ya terus ini berapa berapa kamu perturun itu berapa acuannya 1B top 300mu suruh urunan 1B bagian ngerti maksudku kalau misalnya mereka turun per orang 1 juta power berarti kan 300 juta ya toh tinggal kamu bebanin ke atasnya berarti turun 2 juta 2 juta itu 200 ribu terus habis itu ke bawahnya berapa bawahnya bagi berapa tinggal kamu bahagian betul enggak jadi beban satu kingdom tapi kalau misalnya kamu 100 orang dengan power misalnya 140 juta disuruh mati 200 ribu masuk berat sih enggak kan tapi kalau misalnya sekarang orang yang powernya 60M punya trup misalnya sisa 800 ribu terus kamu suruh mati 200 ribu ya kasihan dia enggak ada gunanya iya jangan F2P yang dihitungin toh mati 200 ribu kan dia comeback kalau misalnya 200 ribu kan harus nanti akan return lagi 100 ribunya oh iya sorry kita perlu diingat ya HOH itu adalah di ini ya di apa namanya trup di HOH itu dihitung sama Lilith sekarang iya jadi untuk acuannya itu kita pakai jadi semua selesai KVK selalu ngisi dead trup dari dead trup itu makanya yang kita ambil berapa sih akan power kembalinya ngerti maksudku ya teman-teman ya jadi semua kan ngisi form HOH ini ada deadnya misalnya kita kehilangan 4B 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 trup ya itu returnnya adalah 2B maka disini kalian harus tambahkan di matchmarkingnya 64 paham ya disini maksudku ya itu nah disitu aku jadi connect akan ke team recruitment nanti disini ini baru akan turun lari ke eksekutor kita kejar dalam berapa hari itu sih karena intinya sebenarnya kenapa ribet ribet banget ini mungkin ada yang mikir ya karena kalau misalkan kita turunnya gak pakai hitungan itu nanti mereka gak bakal efektif next season bro ada yang turunnya berlebihan karena menurutku kita semua ini tentang matematika tentang data bro dan semua itu bisa dihitung tergantung kamu males ngitung apa tidak ya sebetulnya semakin kecil ya itu semakin gampang gampang dihitung seperti wanfi kalau besar seperti 45 itu akan susah dihitung kenapa seperti itu ya cara satu-satunya adalah kamu punya team data karena grabmu besar kamu harus grouping mereka kecil-kecil jangan besar kecil-kecil dimana menurutku terbaik adalah kamu punya satu tim entah kamu masukin di tim teritori atau gimana karena teritori itu lebih ke arah aliansi manajemennya mereka ini pasti melakukan Ark Osiris disitu cara kontrolnya untuk grouping kecil-kecil ya tahu nah Ark Osiris itu adalah sebetulnya kunci dari Kingdom untuk grouping gimana ini sudah ya sorry tonton nih aku ngasih tahu lagi ya aku sudah pernah bilang di liveku ya untuk besok kita ini kan ketemu itu sini dua tiga tiga pas ini pasti akan dipaksa masuk apa paksa keluar nah disini sendiri sudah ada VLO terus ada 1V ada UNIR 1647 1034 sama 1506 terus kemudian disini ada si Thunder dia ada dua memang kalau dari sini kelihatannya akan keluar disini tapi tidak akan menutup kemungkinan PK akan fokus disini maka disini saya tak bagi tim anak-anak dari tim 2170 mereka akan disini timnya Billy besok akan nahan disini dari mana ini kuncinya AOO AOO kemudian aku nempelin beberapa kraken disini sudah dengan garison yang mumpuni sudah ini juga disini tapi kalau teman-teman mau misalnya aku mau dari sini gak ada banyak perang mau bantu sini diserang terus aku silahkan tapi yang gak tak sebutkan namanya besok ini ya tetap harus fokus sama sini karena ini yang paling kurang ngajar itu nanti malam kita bahas di Kingdom Voice cuman kuncinya dimana untuk manage itu AOO Om GG Kingdomku Kingdom kecil tim AOO cuma satu berarti musuhmu juga kemungkinan besar adalah Kingdom yang sepantaran sama kamu betul gak mungkin ke temannya nanti Kingdom yang gede yang punya tim AOO betul kan betul lho oke kalau gitu kamu pasti punya tim kanan sama tim kiri sama kemungkinan besar atau tim tengah silahkan dibagi bro betul ya bisa kan semua itu tentang kamu bagi dan bagi itu faktornya itu kamu harus tau ya satu dulu chemistry antar player kamu bagi antar orang yang gak sesama kenal repot karena mereka gak akan ada trust dalam timnya kamu harus bagi ke minimal mereka udah pernah ngobrol atau apa gitu itu kamu harus bagi seperti itu kalau misalnya kamu gak baginya gak punya trust gak akan jalan timmu gak akan ada komunikasi simpelnya kalau misalkan nampak dulu mau perang kiri kanan dua jalur dibagi itu tim AUO sebelah di kiri sebelah di kanan karena pada saat lawan siapa ya aku lupa aku masih bagi bagi tim AUO kenapa kemarin aku gak bagi untuk kesini untuk wanvi pertanyaan jawabannya gampang jawabannya gampang kalau kamu jadi aku kamu mengirim siapa untuk bonjok-bonyokan disini sedangkan ada yang pesta kapi disini happy-happy disini siapa bro tim teritori kita tim teritori kita kalau misalnya jalan bro dari sini ke sini dibegal bro wanvi itu random tipik kita ini sudah ngelentek bro sama wanvi bener-bener ngelentek kenapa akhirnya wanvi juga ngerasa kita cocok karena kita sudah bener-bener 3 kvk dan kita pada saat kita gak kvk bareng wanvi kita itu mantau cara mainnya mereka kita sudah bener-bener paham itu ya ini sudah masuk tadi aku sudah masuk ke recruitment juga berarti setelah recruitment selesai masuk biasanya tetap ada pendampingan kita nanti kasih tau juga kamu mau nyari riso kemana-mana kita kasih tau semuanya ini pokoknya gitu lah aku gak berani ngomong banyak di video aku takut dikat orang nanti terus sampai situ terus ya sudah kita kembali ke activity kingdom kita off season gini gitu mau masuk kvk mau regris mau regis kvk biasanya nanti aku nge-trigger orang-orang di grup gimana kita regis kvk memang kita selalu gak pernah skip tapi kita cari tau nanti oh yang cari yang berat om gini-gini kita cari ini cari itu cari ini karena aku gak pernah kayak aku maunya seperti ini gak pernah seperti itu kecuali kalau memang menurutku penting dan aku gak perlu diskusi biasanya aku ngomong ini perintah bukan diskusi ke beberapa orang bahkan ke ke high council aku juga pernah aku ngerasa ini sudah gak bisa ini perintah ini harus seperti ini nah kecuali kalau ini diskusi ini gimana menurut kalian nah biasanya kita kumpul dulu jadiin satu kingdom voice kita jelasin tim kita siapa gambaran diplonya bagaimana terus pokoknya kita ngasih tau jadi orang itu gak buta di map ini seperti apa target kita seperti apa tag apa yang mau kita jelasin bastion terus kodex perangnya kita bagaimana aku gak mau jelasin detail kalau mau gabung 64 gabung dulu terus kodex perangnya kita seperti apa yang harus harus dilakukan kayak tim teritori kita kamu orang baru misalnya orang baru baru dateng flag itu gak usah di usil-usil misalnya ada sering satu orang sekarang bisa di kick memang satu orang kita flag awal ada orang keluar langsung mau ngisi gak perlu biar tim flag aja yang jalan sendiri terus setelah itu biasanya kita masuk kingdom voice sudah gini-gini kita kasih tau ini musuh gini memang ini agak gampang nanti gini kalian bahkan kita mau ngasih tau kalian kalau mau spend seperti ini gak apa-apa kalau misalnya ini kalau misalnya ini kvk berat kita harus bener-bener kejar tag nah itu juga kita jelaskan semuanya kayak kemarin lawan 2 kita di AA lawan 2 3 3 kalian mau spend terserah kalian gak mau spend terserah ini gini ya seperti gitu selesai kvk eh nanti biasanya kayak mau neksun mau perang gini kita kumpul lagi kita jelaskan lagi kita mau seperti apa ya kayak gitu sih kelemahan kelemahan empat untuk saat ini adalah menurut aku ya karena kita semua banyak banget yang di discord marker kita gak lemah marker kita tapi orang-orang kita sudah paham sudah paham terus maksudnya paham itu ya mereka ini sudah banyak yang ngerti banget main gayanya seperti apa gini mungkin karena mereka di discord juga terus ada orang yang gak di discord tapi ngikutin kalau misalnya om device ku gak mumpuni ya kalian kalau misalnya grouping aku tuh aku tuh suka gitu loh ya dengan kayak grup kemarin 2345 masuk 270 masuk kalian grouping kalian tau disini terus paling aku ya kebutuhan kalian apa secara commander secara apa gitu tinggal ngomong kita kasih kita kasih kok di MGE supaya grup kalian tetap hidup mau kalian nanti misalnya mecah ya silahkan mau bawa ilmunya tempat silahkan tapi kalian pasti akan kembali karena sorry ya karena untuk jalan sistem itu perlu tim dan untuk membangun tim itu aku setahun setengah setahun setengah lebih mungkin untuk membangun itu semua itu perlu waktu yang lama aku jadi seperti aku tuh pada saat kayak ngerekut arka aku tuh kayak milihin orang satu persatu kartu yang mau tak jadiin iniku ngerti maksudnya gak terus abis gitu andainya pun orang ini sudah dateng tak lihat potensinya oh dia ini harusnya disini ini harusnya ditetakkan disini ini harusnya kayak misalnya dulu si lidan aku tanya oh ternyata dia juaku banget kamu harus masuk tim data tapi ternyata ada males-malesnya terus abis gitu oh dapet ini dapet ini jadi kayak memang ngambil satu-satu sambil baca karakter orang gitu sih ya nah tadi sampai mana kok sampai melingsi disitu terus pokoknya itulah terus itu ya kayak untuk teksturnya perang ya kayak gini berapa hari sebelumnya kita kasih tau dulu tujuan kita adalah seperti ini tujuannya koalisi seperti apa jadi orang itu gak gak goblok-goblokan gak goblok-goblokan dateng tanpa pengetahuan karena preparation itu adalah sesuatu yang penting persiapan bukan kita perang baru siap tapi kita bersiap dulu untuk perang ya wis teman-teman tak rasa sudah sampai situ ya diplomasi reward semua sudah cukup jelas aku sudah ini 65% sih gambaran prosesnya 64% makanya ya kita ini kadang ada orang yang di dalam management yang sudah tahu preparationnya gimana mereka agak jumawa agak sombong kadang-kadang gitu ya iya karena mereka segera sudah siap gitu loh sudah siap perang mungkin kalau di live aku kayak Pak RT satu hari ini ya mungkin Pak RT juga pengen main di GT atau gimana tapi ngeliat kita ini benar-benar terstruktur rapi seperti perusahaan ya makanya itu aku ngomong aku ini kehilangan setengah hidupku dalam waktuku ya karena ngurusin 64% apalagi ya sekarang sih aku lebih santai sih kayak kemarin aku bisa ngegem kayak orang gila gitu ya karena aku sudah tahu timku ini sudah jalan sudah sudah berhasil semua gitu sih makanya aku sudah agak cuek paling ya tinggal haumin berapa kalau misalnya kalau misalnya oh ini kok ada gini ini gak bisa ini gak bisa seperti ini tetap AF ong kredit aliansiku banyak AF ku banyak bodo amat bro iya lho tetap AF lah siapa yang mau ngelawan AF itu sih ya ya itu intermeso yes itu sudah tak buka semua ya gak semua 65% dan tak rasa harapanku semoga kalian bisa menerapkan ini ya bisa mempelajari ini terus bisa ya bukan aku sok ngajarin ya tapi aku pengen sekarang komunitas Eroka Indonesia ini hidup lagi ya semoga juga ini bisa bekal untuk kingdom sebelah kita ya 1945 supaya orang-orangnya lebih termotivasi main supaya orang-orangnya peraliansi lebih terstruktur lebih ke arah grouping gini-gini-gini kalian ngegroup bukan untuk menjadi sebuah kudeta ya tapi ngegroup untuk support kingdom itu supaya lebih kuat ya apapun masalahnya kita orang Indonesia harus bisa dibicarakan baik-baik gitu kecuali kalian kingdom rival ya yaudah kalau gitu teman-teman tak akhiri dulu record ini ya wis ya dadah dadah